Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan pembangunan karakter serta meningkatkan kualitas SDM mahasiswa dan lulusan Universitas Katolik Parahayangan bersama Ikatan Alumni Unpar, meluncurkan program Leader's Talk Unpar, Sejalan Dengan Sesanti Unpar, Bakuning Yang Merih Guna Santiaya Bakti, berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Ribuan mahasiswa pelaku bisnis hingga Ikatan Alumni Universitas Parahayangan Bandung mengelar Leader's Talk dengan tatap muka dan daring. Sebagai pembuka rangkaian Leader's Talk, Unpar, Co-Founder, dan Managing Partner North Star Advisor Patrick Waluyo didapuk menjadi pembicara utama. Komitmen melahirkan SDM yang unggul pun terjalan dengan amanat presiden saat kegiatan presidenisial lecture pada 17 Januari 2022 lalu. Ketua Ikatan Unpar, Ivan Sadik pun menyatakan bahwa kolaborasi menjadi kunci saat ini. Itu pula yang menjadi latar belakang kolaborasi antara Unpar sebagai universitas bersama alumni-nya. Komitmen Ikatan Unpar mendukung langkah baik dan signifikan dari Unpar ini pun demi pembangunan SDM unggul dalam ranah pendidikan serta berbakti kepada masyarakat. Sebenarnya ini kan kelanjutan dari kedatangan Pak Jokowi, di mana kita melakukan Leader's Talk dan kebetulan dari survei yang terpilih itu ada keinginan dari mahasiswa maupun alumni untuk Pak Patrick Waluyo ini yang dihadirkan. Ini untuk bekal kepada para mahasiswa maupun alumni yang kalau ingin berinvestasi atau membuat perusahaan supaya maju seperti apa. Keberhasilan Unpar dan Ika Unpar menjadi gagasan untuk menciptakan SDM yang unggul demi Indonesia maju. Selain itu, Unpar dan Ikatan Alumni berkomitmen tinggi berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Dari Bandung, Kontributor Nusantara TV, Narsono melaporkan.